bismillahirrohmanirrohim ini adalah lanjutan dari video yang ini disini saya menambahkan beberapa fitur langsung saja diantaranya yaitu fitur auto-respon kemudian yang kedua adalah fitur input ini juga sudah ada pada video sebelumnya yaitu kita bisa meng-inputkan sebuah data kepada sheet yang kita inginkan kemudian yang ketiga ini yang baru yaitu fitur info gimana dengan fitur ini kita bisa mendapatkan data dari spreadsheet dari sheet yang kita inginkan dan setelah ini untuk fitur input dan info untuk auto-respon ada di video sebelumnya sekarang untuk fitur yang kedua yaitu fitur input data jadi dengan bot ini kita bisa meng-inputkan sebuah data pada spreadsheet ya contohnya tadi misalkan form tourney ya form tourney kirim nah input data beserta misalkan template nya seperti ini ini saya buat simple ini kita copy kemudian paste kemudian kita isi datanya misalkan ngaji modding kemudian emailnya itu ngaji modding misalkan seperti ini at gmail.com kemudian alamatnya misalkan jalanraya02 seperti ini ini saja sebarang saja ini nah ini kalau dikirim nanti akan dimasukkan kepada pada sheet dengan nama data beserta cuma saat ini kan belum ada ya di sheet saya belum ada coba kita coba kirimkan dulu ya kirim karena belum ada maka akan dibalas seperti ini ini akhirnya gagal ini nanti pesan balasannya ini saya perbaiki biar mudah dipahami gitu ya jadi data ini akan dimasukkan ke sheet data beserta pada sel C2 ya kalau masih kosong nah oke sekarang kita buat spreadsheet nya terlebih dahulu ya tambah kemudian kita rename namanya data beserta oke nah nanti akan dimasukkan ke ini sel C2 ya jadi ini adalah nama kemudian yang ini email dan yang ini alamat oke simpan nah sekarang kita kirimkan lagi formulirnya ctrl V kirim ketika berhasil mengirimkan data akan dibalas oke ini nanti akan saya edit balasannya ini kalau kita lihat di spreadsheet nya nah sekarang sudah terisi wah ini kenapa ada email ya ini masih ngebug nanti saya membaiki ini ngebug di regular expression nya ini juga emailnya tidak masuk ini kita coba hapus dulu clear kita coba lagi ya ini kita matikan yang tadi sudah saya edit kemudian sudah saya edit kemudian kita jalankan lagi sudah siap kita coba kirim lagi kita copy kemudian kita paste dan kirim hmm kirimkan nah oke sekarang sekarang ditangkap kalau kita lihat di spreadsheet nya saya lihat di spreadsheet nya kalau kita lihat di spreadsheet nya nah untuk email ini sudah sudah bisa ditangkap ya cuma cuma masih ada ngebug nya yang ini ya tadi sudah saya perbaiki ini saya perbaiki ini kita hapus dulu ini kita hapus dulu clear kemudian kita kembali ke WA nya kita coba kirimkan lagi kita coba kirimkan lagi kita kirimkan nah oke sekarang kalau kita lihat di spreadsheet nya nah sekarang datanya sudah masuk sesuai dengan yang kita inginkan ini fitur yang kedua kita bisa menginputkan data pada sheet yang kita inginkan juga data yang sesuai yang kita inginkan nanti disesuaikan template nya datanya itu seperti apa untuk membuat template nya kembali ke autorespon tadi fitur yang ketiga kita bisa mendapatkan sebuah data dari spreadsheet nya itu dengan komen info ini info ini kalau kita kirim nah info apa yang anda minta akan ditanya seperti itu cuma ini masih belum sempurna ini nanti akan saya perbaiki lagi untuk info ya ini ikuti dengan spreadsheet nya seperti input tadi cuma input untuk memasukkan data ke spreadsheet kalau info ini untuk mendapatkan data dari spreadsheet nya jadi dari sheet mana yang data yang ingin kita dapatkan contoh tadi kita akan punya sheet menu ya kita coba saja info menu ya untuk sheet ini harus dikasih flag atau traffic pagar kirim nah maka akan dibalas isi dari sheet menu tadi tadi juga ada data peserta jadi info spasi tanda pagar data peserta kirim nah ini data peserta tadi yang kita inputkan disini nah kalian misalkan punya data yang ada di spreadsheet ingin dijadikan sebuah informasi misalkan kemudian ini juga bisa dikasih parameter contoh misalkan ini kita copy ini bisa kita tambah parameter sebuah data namanya siapa yang ingin diambil maka tinggal ditambah ngaji ngoding seperti ini cuma ini cuma ada satu datanya ya jadi kita coba yang lain disini saya punya sheet soal BTS nah disini ada kode mapel kemudian soal kemudian pilihan jawaban misalkan tema 1 subtema 2 ini kode mapel nya kemudian nama sheet nya adalah soal BTS nah kita bisa menambahkan seperti ini ya info info kemudian nama sheet nya adalah soal BTS kita masukkan salah satu data yang ada pada sel ini terserah yang mana saja nah ini yang paling mudah untuk kasus ini kan adalah kode mapel jadi kita masukkan kode mapel kita coba yang atas ini tema 1 subtema 2 jadi kita masukkan disini tema 1 subtema 2 kirim nah balasannya seperti ini ya ini data dari sheet soal BTS tadi contoh lain saya juga punya sheet jadwal ya ini datanya seperti ini ya ada kelas kemudian hari kemudian ada guru dan juga ada pelajaran ya sheet nya tadi namanya jadwal jadi kita bisa ketikan seperti ini info jadwal ya kalau seperti ini saja ini akan diambil semua data jadwal nah ini misal kita kasih parameter kelas misalkan kalau seperti ini maka hanya kelas 3 saja yang ditampilkan nanti bisa juga ditambah hari misalkan rabu atau segelasa misalkan kita coba gini saja dulu 3 maka yang ditampilkan hanya jadwal kelas 3 selama 1 minggu kita coba lagi kita tambah parameternya ini bisa dibaliknya misalkan selasa ini saja maka kalau seperti ini yang akan ditampilkan nanti seluruh jadwal pada hari selasa ya semua kelas yang kita ambil kelas 3 nya saja kirim sekarang yang ditampilkan cuma 8 yaitu jadwal kelas 3 hari selasa kita juga bisa menambahkan pelajaran dan guru selasa misalkan gurunya kita samakan dengan yang ada ini saja kirim sekarang yang ditampilkan hanya jadwal kelas 3 hari selasa kemudian gurunya adalah yang dimasukkan disini oke ini adalah fitur-fitur yang tersedia pada bot WA premium ya ini bot WA premium ini artinya kalian bisa memiliki script nya cuma ya karena ini membuatnya butuh mikir butuh waktu ya jadi paling tidak ada ganti mikir sama waktunya oke sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton terima kasih